Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Sebelum meninggalkan kompleks Masjid Kuba, Jamas Indoisata melihat sumber mata air yang tak jauh dari Masjid Kuba. Dulu sumber mata air ini keruh dan tidak bisa dikonsumsi. Namun usai Rasulullah SAW meludah di sumur tersebut menjadi jernih. Setelah Rasulullah SAW musuh kanunnya apanya sumurnya musuh dirudailah. Sumur izzik ya, sumur izzik ini ada semenjak zaman Rasulullah SAW. Pertama kali Rasulullah SAW sampai di kota Marina itu dia disambut di Masjid Kuba, di perkampungan Kuba ini ya. Dulu celaga ini atau sumur ini, dia di sana sumur ya. Ini cuma kolamnya saja, di bawah itu ada sumur. Nanti ditutup sumurnya. Sumur ini bulunya adalah sumur yang tidak bisa dikonsumsi. Jamas Indoisata kini diajak untuk mengunjungi kompleks percetakan Al-Quran Rajafat yang berada di Madinah Al-Bunawarah. Percetakan ini merupakan percetakan Al-Quran terbesar di dunia. Pabrik percetakan Al-Quran ini diresmikan Rajafat bin Abdul Aziz pada tahun 1984. Didukung 1.300 pekerja, pabrik beroperasi selama 24 jam. Puluhan juta eksemplar Al-Quran dicetak dalam 78 bahasa. Jutaan eksemplar kitab suci dalam berbagai bentuk selanjutnya didistribusikan ke seluruh wilayah Arab Saudi serta puluhan negara di dunia. Untuk melihat proses produksi, para pengunjung harus antri secara bergantian. Jamas Indoisata Jawa Timur pun tidak menyanyiakan kesempatan untuk melihat langsung proses produksi Al-Quran. Usai melihat langsung, pengunjung bisa mendapatkan Al-Quran secara cuma-cuma satu buah per orang. Gimana Pak perasaannya Pak? Perasaannya sih, Alhamdulillah, tenang melihat proses produksi Al-Quran. Jadi tahu percetakan hasilnya seperti apa, bisa menambah pengetahuan tentang cara percetakan, tentang distribusi Al-Quran juga dari majinan seluruh dunia. Oke, ini seperti apa ini prosesnya, kelihatannya? Kebanyakan sih, mirip juga di Indonesia. Karena kan kemungkinan besar kan juga pernah dipercetakan, jadi sedikit banyak tahu. Semua tahu ya. Sebenarnya kelihatannya dari Jerman, saya enggak tahu. Belum banyak tanya masalahnya. Ini kan nanti dapat Al-Quran itu gimana perasaannya? Alhamdulillah, kita buat penir, kita buat kita baca, kita selalu menginginkan. Selalu tambah racin, tambah peribadah, tambah banyak sekali untuk membaca Al-Quran yang lebih banyak dan lebih dipahami dan terus diamalkan. Dari Madinah Al-Mudawarah, Chris Wanto melaporkan. 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 Dari Madinah Al-Mudawarah, Chris Wanto melaporkan.